Halo teman-teman, di dalam video ini saya akan jelaskan bagaimana kita pakai ClipDraw software untuk analisis pertandingan dan akhir saya kasih tau bagaimana Anda dapat 15% diskon. Ayo kita mulai! Di ClipDraw ada 3 program, yang pertama yang ini Basic, yang kedua Animate, dan yang ketiga Motion. Untuk hari ini kita fokus ke Animate. Ini contoh untuk Basic, di mana gambar Static tidak bergerak. Dan ini contohnya untuk animasi. Animate dia punya timing, ini gambar masuk dan keluar, dan kita bisa pilih kapan dia masuk atau keluar di dalam gambarnya. Menurut saya itu sangat bagus. Ini contohnya. Halo teman-teman, ini sekarang saya akan jelaskan bagaimana tutorial, bagaimana kita pakai ClipDraw Animate. Waktu kita buka di komputer, dia akan kelihatan seperti ini. Dan pertama kali kita harus masuk project, artinya kita masuk video ke dalam software ini. Kita online, saya hari ini pakai komputer i5 yang kapasitas sedang, bukan komputer canggih. Nah klik di sini, di sini kita pilih satu video, saya pilih videonya yang ini. Dia akan buka, dan di sini kita lihat video. Oke, sekarang saya jelaskan di sini bisa berapa pilihan untuk tampilan layar. Di sini di atas kanan kita bisa pilih, mau 100% dia kelihatan seperti yang ini. Atau kita mau 50% kelihatan seperti ini. Dan kita juga punya pilihan full screen. Full screen di bawah sini. Misalnya full screen dia kelihatannya full. Dan saya pencet space bar, bisa play, bisa stop. Space bar, play, and stop. Oke, nah saya tidak mau dikerja seperti ini, saya mau gambar yang 75%. Sorry, saya mau kerja dengan 75%. Seperti ini untuk saya enak. Dan saya sekarang jelaskan apa ada di sini. Di sini ada berapa ikon di mana kita bisa hidup emat di volume atau suaranya. Di sini itu register, make a movie, itu sama seperti rekam disimpan di komputer kita. Di sini ada namanya preview, di mana kita bisa lihat apa yang barusan kita potong dan ilustrasi kita di video. Di sini namanya draw, kita mau gambar. Dan di sini kita bisa seleksi satu register. Register itu sama seperti satu klip. Misalnya saya pencet sini. Yes, semua video yang video ini 2 menit 22 detik, dia akan tampil di bawah sini. Di timeline namanya. Oke. Timeline ini bisa full, tapi saya rekomendasi lebih baik pada bikin satu klip panjang. Lebih bagus bikin berapa klip pendek-pendek. Oke. Ini saya hapus. Sekarang saya kasih lihat bagaimana kita. Kita jalankan di atas ada video, kita bisa pakai manual atau kita pakai play. Oke. Misalnya saya sekarang play sampai di sini dan saya mau potong awalnya. Saya klik di sini. Saya jalankan sampai di mana saya mau video, saya klik kanan. Stop. Sekarang saya punya klip yang ini. Klip ini jadinya 5, 6, 7, 8, stop. Jadi 9 detik. 9 detik. Oke. Soalnya ini yang saya mau ilustrasikan. Oke. Di bawah sini kita juga punya posibilitas untuk bikin video lari cepat. Bisa kali 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya saya main ini dengan 6, kelihatannya cepat. Oke. Ini pilihannya saya punya. Tapi saya mau yang biasa dulu. Oke. Di bawah sini kita bisa timeline yang ini. Yang kita bisa ganti ini ke kiri kanan. Oke. Ini saya bisa besarin. Misalnya saya mau lihat lebih detail lagi, saya bisa besarin. Jadi seperti yang ini. Oke. Tapi untuk awal cukup segini. Nah ini yang merah ini video yang kita akan rekam. Dan di dalam klip ini kita akan gambar atau ilustrasi apa yang kita perlu. Nah. So. Sekarang kita sudah punya klip yang merah yang ini. Saya mau gambar di sini. Saya stop. Dan saya mau gambar. Artinya saya akan klip di sini di draw. Atau saya pencet di keyboardnya D untuk draw. Saya klik di sini. Dia akan buka. Oke. Dia buka akan seperti ini. Ini gambarnya untuk klip animate sama klip draw basic sama. Yang bedanya di klip draw animatenya ada yang ini. Ini untuk animasi. Di klip draw basic yang ini tidak ada. Oke. Di klip draw basic di sini ada alat gambar. Di sini ada setting. Dan di sini ada alat gambar. Oke. Nah sekarang kita soalnya di klip animate. Kita pakai animasi untuk kita langsung lihat. Dan saya lihat setting dulu di atas. Ini yang pertama yang di sini. Ini untuk select. Untuk pilih-pilih ilustrasi yang mana kita gambar. Ini untuk back. Kedepan. Di sini untuk copy. Paste. Di sini untuk cut. Di sini kita bisa zoom. Zoom masuk. Zoom keluar. Oke. Ini kita bisa. Saya ambil yang gini. Terus ada lagi. Kita lihat. Di sini ada namanya gambar. Di mana kita bisa insert image. Saya klik di sini. Dia buka. Saya pilih satu gambar. Misalnya saya pilih gambar saya. Dia akan tampil di sini. Kita bisa ganti posisi. Di mana kita mau. Bisa jadi logo. Bisa jadi foto pemain. Bisa jadi foto pelatih. Juga bisa. Oke. Di bawah sini kita punya raster. Mungkin untuk orientasi untuk gambar lebih rapi. Dan di sini saya punya text. Saya bisa klik. Saya bisa test. Saya tulis di sini. Formasi timnas. So, saya punya klik. Oke. Saya sudah ini masuk. Saya bisa style yang ini. Oke. Saya bisa klik yang ini. Klik buka. Di sini saya bisa ganti warnanya. Saya ganti warna hitam. Di sini saya bisa tulis. Timnas U19. Oke. Dan di sini saya bisa ganti background. Misalnya saya pilih merah. Saya bisa di sini transparansi full. Atau hilangkan transparansi. Yang menariknya. Saya juga bisa. Di bawah sini. Ganti angle-nya. Misalnya saya klik-klik-klik-klik-klik-klik-klik-klik-klik. Terus. Dia akan tampil miring. Menarik juga. Sudah selesai. Saya taruh sepat yang ini. Oke. Kita lihat. Dia kelihatan sepat ini. Mau ganti posisi? Boleh. Saya taruh di sini dulu. Ini untuk text. Lanjut. Di sini kita punya buang. Dele All. Semua dihapus. Di sini bisa hapus satu per satu. Di sini bisa rotasi. Di sini bisa kasih point polygon. Di sini bisa pilih ukuran dari ilustrasi kita. Nanti kita lihat contoh. Dan di sini saya bisa pilih garis full. Atau garis titik-titik. Seperti yang ini. Nanti kita lihat contohnya. Dan jelas di sini saya bisa pilih warna. Oke. Ini di sini di atas untuk settings. Nah di kiri sini kita punya gambar-gambar. Yang pertama saya kasih lihat panah. Kita punya panah yang ini. Dia lurus. Oke. Saya mau hapus ini. Saya mau balik. Oke. Saya kasih ukurannya nomor 12 untuk lebih kelihatan. Dan garisnya saya pilih full. Gambarnya untuk passing seperti yang ini. Ini yang lurus. Misalnya saya mau long passing atau high. Saya curved arrow. Saya pilih ini. Saya klik. Saya tarik. High ball. Oke. Nah di sini saya punya arrow dengan belok. Saya klik. 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 Dia belok. Dan ini free hand. Free hand artinya saya bisa bikin gini sendirilah. Oke. Saya mau hapus semua. Saya bisa di sini klik. Saya bisa delay di samping sini. Misalnya ini saya tidak suka. Saya delay. Saya delay. Saya delay. Saya bisa delay. Oke. Yang selainnya saya bisa di sini ada passing. Saya bisa pilih. Saya pilih ini. Dan saya bisa hapus satu per satu. Oke. Sekarang kita lihat yang kiri di sini lagi. Di sini saya punya. Highlight. Saya pilih warna merah. Kita lihat highlight. Ini highlight full. Di mana kita sih bisa pilih. Oke. Ini highlight full. Yang pemain yang penting. Saya mau kasih lihat. Seperti yang ini. Saya juga punya highlight yang setengah. Setengah. Dia kelihatan seperti ini. Di bawah. Tidak ada bullet. Oke. Misalnya saya tidak suka ini. Saya bisa hapus semua. All drawings hilang. Di sini saya punya pemain individu yang saya bisa highlight. Oke. Ini yang merah. Oke. Ini yang merah. Saya misalnya mau pemain timnas warna putih. Saya ganti putih. Saya pilih yang ini. Saya bisa highlight pemain putih. Oke. Nah ini juga bisa besar dan kecilin. Misalnya ini kurang gede. Saya bisa tarik dia di ujung. Kasih posisi yang benar. Dan dia jadi lebih besar. Ini juga bisa besarin sedikit. Oke. Ini juga besarin. Oke. Ini untuk besarin. Saya hapus yang semua ini. Saya sekarang kasih lihat yang di sini. Point dengan sambungan. Untuk formasi yang enak. Klik. 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 Klik-klik. Oke. Seperti yang ini. Misalnya saya ganti warna boleh. Saya ambil back four dari mereka. One. Tik. Tik. Tik-tik. Jadi seperti yang ini. Oke. Ini juga punya dengan setengah. Artinya gini dia. Dia cuma setengah bulet. Setengah bulet. Kita bisa lihat dari dekat. Kita zoom. Oke. Setengah bulet. Ini juga menarik. Tapi sekarang kita keluar lagi dari zoom. Oke. Kita keluar dari zoom. Dan saya hapus semua. Dan kita lihat lanjut. Kita di sini punya text. Text dengan speech bubble. Seperti yang ini dia. Saya bilang, Andi. Andi pemainnya. Saya bisa dia diganti juga warna. Oke. Saya seperti ini. Saya bisa ganti posisi. Dan saya bisa tarik. Misalnya ini. Oke. Nah di sini juga ada yang sama tapi dengan gambar. Saya bisa masuk. Misalnya masuk ini. Dia tulisan dengan gambar. Dua-duanya ada. Kita lihat. Dia akan tampil. Oke. Di sini. Kita tulis. Udo. Oke. Nah dia seperti ini. Di mana ada gambar. Dan juga ada text. Kita bisa tarik dia ke samping. Kita lihat. Dia kelihatan seperti yang ini. Oke. Ini fungsinya ini. Bisa kasih informasi. Atau coaching pointnya. Atau komunikasi. Bisa masuk sini. Saya ganti. Saya hapus lagi. Saya zoom sedikit. Oke. Saya di sini punya alat untuk magnifier. Untuk bikin besar. Misalnya saya mau cuma pemain ini yang gede. Sorry. Saya magnifier. Saya bisa ini gede. Saya magnify. Artinya dia kelihatannya gede. Saya bisa besarin. Oke. Nah ini bisa highlight satu pemain toh. Oke. Yang lanjut. Yang lanjut. Di bawah sini. Kita bisa. Seperti. Highlight. And. Kelihatan seperti yang ini. Ini garis di luar. Saya juga bisa besar kecilin. Saya sekarang bikin nomor 2. Kelihatannya. Nomor 2. Dia bisa kecil. Dia bisa kecil. Saya ambil garis yang tipis. Mungkin lebih kelihatan. Untuk highlight pemain yang tentu. Saya bisa bikin seperti yang ini. Ini tampilan di video seperti ini. Oke. Lanjut. Kita di sini punya lagi drawings. Kita punya lagi di sini. Metaran. Kita bisa awkward lapangannya. Ini satu. Dan kita di sini juga punya angle-nya. Oke. Kita bisa angle-in. Oke. Oke. Kita hapus. Di bawah sini menariknya. Kita bisa namanya object mover. Kita di atas pemain yang ini. Kita klik. Kita di atas pemain yang ini. Kita tarik dia. Sekarang dia di depan. Di depan gambar aslinya. Kita bisa klik. Kita bisa ganti posisi mereka. Sekarang kelihatan. Sebetulnya posisi sini. Tapi maunya dia suruh di sini. Saya tambah lagi garisnya. Dengan titik-titik. Dan saya kasih tahu pemain saya. Dia harus sebetulnya naik ke sini. Oh ini terlalu kecil. Oke. Kita lihat balik. Oke. Saya kasih gambar. Dia harus di sini sebetulnya. Coba. Kita klik. Dia seperti ini. Harusnya bukan sini posisi. Tapi di sini. Ini contohnya. Dan lanjutnya ada lagi fungsi menariknya. Dia namanya. Dia di sini. Namanya. Root Simulator. Misalnya kita mau yang pemain ini. Dia punya posisi yang lain. Kita bisa begini. Kita ambil dia. Oke. Habis itu dengan garis. Klik. 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 Dia seperti ini. Misalnya kita nanti mainnya. Dia kelihatan seperti yang ini. Dia main. Dia ganti. Akan ganti posisinya. Oke. Ini namanya. Root Simulator. Oke. Kita hapus. Lagi di bawah kita punya ini. Bisa highlight pemainnya. Dengan silinder kecil. Di sini kita punya lagi. Vision Angle. Misalnya kita mau jelaskan ke pemainnya. Bagaimana visinya. Bodi posisi bagaimana. Kita biasanya pakai yang ini. Ini juga bisa besar kecilin. Bisa juga berubah posisinya. Untuk lihatnya. Bodi posisi dari pemain ini menarik. Di sini lagi ada satu yang bisa lebih lang posisi ini yang penting. Impactnya di sini. Kita bisa kasih yang ini. Seperti bintang. Oke. Lanjut. Saya hapus lagi semua. Untuk tahu semua fungsinya. Saya di bawah sini punya tekst. Di mana saya bisa tekst biasa. Saya bisa di sini kasih tekst yang teranimasi. Timnas. Title. Saya bisa tulis di sini. Saya juga bisa ganti warnanya. Saya juga bisa ganti ukurannya atau hurufnya. Kita ganti ke Antonio. Kita coba. Ukurannya 48. Oke. Seperti yang ini. Dan saya di sini juga punya berapa modelnya. Oke. Oke. Saya model. Ganti model. Ganti model. Ganti model. Saya bisa pilih. Saya suka yang ini. Dan saya biarkan. Nah ini juga bisa di animasi. Yang di bawah sini ada lagi. Oke. Klik. Saya bisa kasih zone. Ini zone. Ini zone bulat. Saya bisa tentukan. Saya juga bisa yang ini. Klik. Besar kecilin. Saya mau panjang. Yang bisa. Dan ini saya juga bisa rotasi. Saya klik di sini. Saya rotasi. Di mana saya bisa. Putar ini. Putar. Saya ganti posisinya. Soalnya spasinya. Di antara lininya yang kosong. Saya bisa kecilin lagi. Saya balik. Dan saya kecilin. Saya bisa bilang. Di sini. Kita punya zone. Oke. Zone antaranya. Oke. Ini yang kiri. Yang saya kasih lihat. Terus sekarang kita lihat lagi. Ini kita hapus. Ini kita hapus lagi. Oke. Sekarang kanan sini. Kita juga punya. Alat untuk gambar. Dia lebih statis. Dan lebih simple. Saya kasih warna kuning. Untuk kita lihat. Kita ambil ukurannya. Nomor 12. Nah pertama kali. Kita punya garis. Oke. Saya klik. Kita punya garis. Seperti yang ini. Kita mau full garis. Kita ganti di sini. Kita punya panah. Yang bisa pakai. Kita punya N panah. Kita punya panah dengan titik. Artinya ini. Harus ke sini. Oke. Kita punya dribble. Kita punya dribble bola. Dan kita punya elemen yang. Perigaan. Kotak. Kita punya bullet. Kita punya bullet. Kita punya diamond. Oke. Ini diamond juga bisa ganti. Kita bisa klik di sini. Kita bisa putar dia. Bisa besar. Kecilin. Misalnya kita klik ke. Rotasi ke ini. Kita bisa tarik. Oke. Dan ini hapus. Kita juga punya di sini highlightnya. Saya di sini highlight. Saya ambil pemain yang ini. Dia akan highlight. Yang seperti tadi juga. Saya bisa posisikan. Saya bisa besarkan. Untuk highlight. Pemain yang tentu. Ini kurang lebihnya. Untuk. Ilustrasinya semua alatnya. Di atas ada setting. Di sini ilustrasi yang keren. Di sini ilustrasi yang biasa. Oke. Dan biasanya di bawah sini. Kita punya simpan. Ini simpan artinya. Kita simpan di dalam video kita. Dan di sini kita export. Artinya kita cuma export satu klip ini. Jika saya sudah selesai gambarnya. Misalnya saya cuma punya gambar ini saja. Kita contohkan saja. Satu. Dua. Tiga. Habis saya sudah gambar selesai. Apapun saya gambar. Saya kasih lagi ini. Oke. Ini. 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 Habis itu saya klik di sini. Kita lihat. Saya klik di sini. Save. Nah. Sekarang dia save. Satu klip yang ini dia save. Satu gambar dia save. Tapi video belum save ke komputer kita. Oke. Nah. Di sini kita bisa lanjut main. Lihat lagi. Ada situasi lagi. Kita stop. Dan tetap kita gambar. Kita klik di sini. Dia akan buka sendiri seperti tadi. Dan sekarang kita lihat. Ini untuk animasi. Ini without animasi. Tanpa animasi. Itu yang clip throw basic. Tapi sekarang kita lihat clip throw animasi. Di sini ada animasi. Contoh seperti ini. Kita bisa pilih di mana masuk-masuk pemain. Kita bisa style timing. Saya ambil di sini kuning. Untuk contoh. Klik-klik. Klik. Klik. Saya punya back four. Saya untuk goalkeeper. Saya masuk untuk goalkeeper di sini. Highlight. Dan saya juga mau highlight lawannya. Yang gelandang padahan. Oke. Seperti yang ini. Nah misalnya saya tambah lagi sepertinya apa ya. Seperti panah. Saya ambil putih. Saya panah. Saya maunya dia main ke sini. Dia back pass. Dan dia akan main bola untuk striker ke sini. Di mana ada dera yang kosong. Kita kasih warna merah. Oke. Kita kasih ke sini. Oke. Ini cara kita mau main seperti ini. Saya di kanan sini. Anda lihat. Bisa style. Yang pertama. Saya harus lihat clipnya berapa panjangnya. Nah. Ini alatnya apa. Ini warnanya apa. Di mana saya bisa ganti. Misalnya saya klik di sini. Saya bisa ganti warna. Oke. Jadi biru. Di sini yang kedua. Alat-alat yang saya baru gambar. Yang ketiga. Kapan mulai gambar muncul di video kita. Oke. Yang ini. Kapan selesai gambarnya. Didik berapa. Maksimum 30 didik. Yang keempat ini. Ini kecepatan bagaimana dia muncul dari 1 sampai 10. Oke. Kita untuk contoh tutorial ini kita ambil 5 yang di tengah-tengah. Dan di baling sana kita bisa hapus. Nah. Sekarang video clip kita. Saya ambil 15 titik. Oke. Artinya video clip kita 15 titik. Dia harus mulai dari 0. Oke. Nah sekarang yang kuning yang pemain back fournya dari Indonesia. Saya mau dia masuk titik 1. Dan dia bertahan 4 titik. Saya kasih titik 6. Habis itu titik 6 sudah di ketujuh. Mulai yang pemain itu masuk. Dan dia akan tampil sampai 10 titik. Ini juga saya masuk tujuh. Dan dia akan keluar gambarnya titik 10. Habis itu untuk passing. Saya masuk ini titik 9. Dan dia tampil 2 titik sampai 11. Oke. Yang ini masuk 11. Dan keluar 13. Oke. Yang long pass masuk 13. Dan dia keluarkan 15. Terakhirnya. Terus yang saya mau yang ini. Dia sama. 13 mulai. 15 selesai. Oke. Sekarang kita bisa di sini untuk preview. Untuk lihat bagaimana nanti tampil di video clip kita. Atau di register kita. Coba kelihatan seperti ini. Tampil dulu back four. Kita bisa jelaskan ke pemain. Habis itu munculnya yang keepernya sama gelandang pertahanan lawan. Dan passing ke depan. Back pass. Dan kita long pass ke daerah untuk striker kita. Dia tampil seperti ini. Misalnya saya sudah siap. Saya simpan. Oke. Sekarang dia sudah keluar. Dia simpan. Masih proses. Sekarang kita punya. Dua video sudah dibikin. Saya lanjut play. Nah. Di mana ada garis biru. Di mana garis biru itu. Kita ada gambar. Gambar sudah di bawah simpan. Nah. Misalnya kita terus-terus saja video seperti ini. Kita punya pilihan. Yang pertama. Kita bisa simpan. Screenshot. Dari animasi kita. Seperti yang di sini. Saya bisa klik ini. Oke. Dia akan stop. Gambar ini. Saya bisa di sini. Export. JPEG picture. Saya klik saja. Saya di sini tulis. Foto satu. Dimnas. Saya simpan. So. Saya punya foto. Dan juga video. Saya kedua. Jaya juga mau. Saya klik ini. Dia akan gambar. Dia berhenti di gambar terakhir. Kita lihat. Oke. Saya di sini. Bisa klik export. Saya tulis. Dimnas. Dua. Saya simpan. Foto. Ini juga bisa kirim ke pemain. Untuk dia lihat. Oke. So. Ini pilihan pertama. Yang di sini. Yang kedua. Kita bisa. Delete. Yang satu pun. Misalnya saya mau delete. Satu. Saya bisa klik yang ini. Dia delete. Do you want to delete picture? Yes. Oke. Nah. Di bawah sini. Saya bisa hapus semua. Klip yang saya bikin. Semua foto-foto yang saya gambar. Saya bisa hapus yang di sini. Tapi untuk tutorial ini. Saya akan lihat sekarang. Sudah selesai. Kita gambar. Saya klik di sini. Namanya. Produce register. Make a movie. Artinya kita bikin video clip. Kita simpan ke komputer kita. Saya klik. Oke. Dia buka seperti ini. Saya kasih title-nya. Saya kasih title-nya. Saya tulis di sini. Timnas 2 tutorial. 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 Oke. Saya save. Nah. Sekarang dia kerja. Dia simpan video ke komputer kita. Ini perlu waktu sedikit. Dan kita tunggu. Oke. Sekarang dia selesai. Kita bisa klik di sini. Kita pilih video clip. Kita mau lihat. Kita pilih video clip. Tutorials 2. Inah. Kita lihat. Kita klik. Yang ini. Ini yang barusan kita bikin di dalam 10 menit. Dia kelihatan seperti ini. Dia muncul. Dia langsung lihat. Dan kita basic lihat. Ini sebetulnya tidak solid. Di dalam 2-3 hari Anda bisa paham program yang ini. Tidak solid. Dia lihat. Animasi masuk keluar. Dia berhenti. Dia kasih lihat formasinya. Kita tentukan timingnya untuk ilustrasi. Kita lihat goalkeeper sama gelandang-gelandang. Dia backpass. Dia main ke depan ke sejarah kosong. Ini sangat visual. Sangat bisa bantu pemain. Misalnya saya. Lihat ini sangat bagus. Dan saya rekomendasi untuk pelatih-pelatih modern. Untuk youtuber juga cocok. Dan ada versi gratis untuk coba-cobahan. Dan di link di deskripsi video ini ada discount code. Di mana Anda dapat 15% discount. Dan terakhir video ini juga kasih lihat bagaimana cara untuk beli software yang ini. Saya sekarang kasih lihat cara bagaimana kita beli untuk tepat diskon 15% di Clip Draw. Pertama kali saya copy yang link khusus untuk tepat diskon 15% di deskripsi video saya. Dan saya ke atas sini. Dan saya paste. Nah, lalu itu saya klik enter. Dia akan buka seperti yang ini. Di mana kita lihat si discount. Ini sudah masuk otomatis. Kode discount di sini masuk. Dan saya klik si discount. Setelah itu dia buka begini. Di mana saya bisa pilih 6 bulan atau 1 tahun. Dan ini ada 3 pilihan programnya. Di sini punya basic. Di sini punya anime. Dan motion. Nah, untuk contoh ini. Saya akan pilih anime. Di mana saya klik di sini. Buy it. Saya klik. Dia buka seperti ini. Di mana saya lihat beli dan saya isi data-data saya. Ini ada pikal. Dan di bawah. Saya turun ke bawah. Di sini saya accept terms. Saya di sini accept terms. Saya klik. Dan saya pilih olahraga saya. Saya pilih olahraga. Di sini football and soccer. Klik. Dan saya lanjut dengan buy now. Klik. Dia akan buka seperti ini. Di mana kita isi data-data kita. Di sini saya masuk kotanya Bali. Dan ini sudah complete isinya. Dan di sini saya pilih bayar dengan kartu kredit. Atau yang cara lain yang dibeli. Misalnya kartu kredit belinya. Di sini harus isi nomor kartu. Kode dan nama. Saya pilih PayPal. Untuk contoh di dalam tutorial ini. Dan saya klik di bawah. Di sini klik accept bola. Dan saya continue. Nah, dia buka seperti ini. Di mana sudah dapat harga diskon otomatis. Dan sekarang tinggal saya konfirmasi untuk belinya. Di sini saya klik. Di sini untuk PayPal. Misalnya Anda bayar dengan kartu kredit. Di sini klik. Sudah selesai. Langsung dapat kode aktifasi dari mereka. Semoga manfaatnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.